Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kebetulan hari ini tuh saya lagi di Bromo Dan ini lokasi yang kesekian kita samperin ini Dari pasir berbisik, spot sunrise dan juga safana Nah ini di safana daeng ini saya lihat disini banyak batu akik nih Saya gak tau jenisnya lebih kemana Namun ini bongkahan besar Yang kemungkinan bisa kita olah untuk jadi jinjin nih Banyak sekali nih disini Dan jenisnya juga saya belum tau Ini coba kita lihat disini Ini saya lagi ngopi nih cari tanya nih Tuh Nah lagi ngopi ini kopi saya Ini nih batunya nih Tuh Ini bukan kayaknya gini nih Lebih kati ayam ya Coba kita cari Nih Tuh Nah ini batu akiknya nih Batu akiknya nih Bray Entah ini larva atau apa ya Yang jelasnya Menarik ini Menarik ini Batu akik Gunung Bromo Atau safana ya Tuh Orang pada Ini jeep nih ada nih Ada jeep lewat Karena memang daeng lagi ngejeep nih Biasanya ada yang pake motor Kali ini kita ngejeep ya Sambil ngopi Sambil ngopi Ay mama ya Nah ini ya Mentik Antik Ini kalo kecil nih saya bawa nih Coraknya antik banget ini aslinya nih Coraknya bagus tuh kayak virus ya Ini gede banget ini bahannya Ini ketahuan gak bisa diangkut Tuh Bisa diangkut ya Ini kan bisa diangkut mah Kita ini Jadi ini judulnya kita ngebolang batu akik ya Ngebolang batu akik di Sabana Gunung Bromo Ini kayak meteor Meteor bukan ya Ini mirip meteor ya Atau larva Ini kalo bukan meteor Larva nih Oke Kita lihat Ini ada banyak disini Batu akik juga ini Biasanya dijadikan Kecubun tanduk nih Hitam dia Kayak batu yaman Tapi dia gak ada Gak tembus Kita coba lihat lagi Ini sama ini Cuman kita gak bawa linggis ya Kalau bawa linggis ini Kita gali nih Akhirnya kita gali Lihat doang Ini batu apa Kira-kira Ini banyak nih Batu antik-antik Kayak lumut Banyak pecahan Ini lebih ke ati ayam Tuh Tuh Mudahnya bagi Ini hati ayamnya antik juga nih Kalau dijadiin liontin apa cincin ya Hitamnya pekat banget ini Jadi lebih ke motif ya Abstrak Ini sama semua nih Pecahannya disitu tuh Jadi karakter batu disini tuh Kalau saya perhatikan Cuman ada dua Yang jelasnya ini Perihal dia Akik atau bukan Yang jelasnya ini Alam ya Jadi kita juga gak bisa ponisi ini Akik atau bukan Tapi saya senang coraknya Sambil ngeliat kesapaan Jadi orang lain pada foto-foto saya itu selama Jadi semenjak jadi content creator Udah males foto-foto Lebih fokus bikin video Kalau dulu mah Iya narsis banget Yang kagak kalah mah Yang mudah-mudah mah Ini popi saya pegang-pegangin terus nih Barangnya masih akik Kita lihat Kita cari yang Antik-antik sampai di ujung sana ya Jadi intinya Ini judulnya Ngebolang batu akik Di Savana Ya Di Savana Gunung Bromo Tuh Tuh Cawarna ya Masuknya Antik banget tuh Tuh Itu Savana tuh Di Savana Jalan satu persatu Ini motif gambar Lastruck ya Nih Tuh disitu semua jip-jip tuh Jadi kalau teman-teman ke Bromo Ini wajib teman-teman datangin ya Savana ya Karena disini banyak batu akik juga Tuh Banyak kan sih Karakter-karakter akiknya nih Hati ayam tuh Hati ayam tapi gambar nih Motif Abstruck ya Hati ayam abstruck Atau motif Atau gambar Tuh Sampai duit aja ada no Tuh Tuh Ada naik kuda Pakik banyak tuh Tuh Wih Mew banget nih Savana ya Jadi ini ceritanya kita ngebolang batu akik Tapi ternyata Ada yang lebih mewah Yaitu pemandangan ya Jadi sekalian kita ngebolang Sekaligus niat pemandangan Nah ini nih Ini akik nih Itu batu apa itu Aduh mamai Tuh Mobilnya pada Beranjak Ini bubar satu-satu Kendaraannya Ya Karena Memang Bentar lagi Abis time ya Last time apa-apa Ini saya lihat Ada orang Berfoto-foto Ini ada RT Arte Royani Tuh Oh Arte Royani Tenggapain Tenggapain Ini kita dimana Tenggapain Di Gunung Bromo Coy Oh Gunung Bromo Savana ya Savana Savana Ini daerah Savana Ini ya Tempat Tenggung Wiging Oh Ini yang dibilang itu ya Apa namanya Apa Gunung Apa namanya Teletabis Oh Gunung Teletabis Akhirnya kita kesini Tapi Ya Karena memang Padahal lah Jadi tidak maksimal ya Ini ada yang punya Makassar Tuh Dia ada juga disini Tuh Ngopi Ngopi Dia tidak ada kopinya Saya ada kopi Emang enak Kebanyakan ngopi Begitu Jadi tua dia Ini ada Umaku Ya kan Ada ibu Lily Yang gadis Kita bawa gadis satu Biar Ngangetin Sosana Itu yang tua juga Merokok Ini pada tua Tua Pada narsis Narsis Semuanya Udah tua Ini kita coba Liatin lagi Ini Ini paling rakus Aki-aki Udah dua gelas Setiap kopi Kita baru satu Gerogi dia Gerogi Jadi beliau ini Menikmati suasana Teletabis juga Bukit Teletabis Yang dulu kebakar ini Bang ya Sekarang Alhamdulillah Normal lagi ya Apa Savana Tuh Savana Bukis Savana Jadi Bang Iwan ini Salah satu Navigator kami Disini sekaligus Fotografer yang kami bawa Untuk men-support kami Tuh ke atas Cakep Tuh Balik Balik Tulang udah cukup Oke sahabat daeng itu tadi Hasil Atas mana Petualangan Hasil petualangan daeng Untuk Nyari batu akik Ternyata Selain batu akik Yang menarik disini Adalah Savana Atau Bukit Teletabis Tuh Jadi judulnya ini Ngebolan di Bukit Teletabis Eh apa Ngebolan di Savana Bukit Teletabis Gunung Rongo Mantap Sampai ketemu lagi di video Salam kutikiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Saya mau ngopi dulu Viewnya langsung kita lari Ke Bukit Savana Atau Bukit Teletabis Bukit Teletabis Sabana